Review konten rumah belajar Rumah belajar sangat mudah diakses. Begitu diklik, langsung muncul halaman pertama dengan berbagai menu pilihan kelompok materi belajar. Konten-konten yang ada pada rumah belajar disediakan untuk berbagai tujuan, agar pendidik dan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran secara komprehensif. Sejauh ini, rumah belajar telah banyak dimanfaatkan oleh pendidik dan orang tua sebagai sumber media pembelajaran. Termasuk saya sendiri yang merasa sangat terbantu dalam mencari sumber materi bagi anak saya yang duduk di bangku SD dan juga cerita untuk peserta didik saya anak usia dini. Beberapa konten rumah belajar yang sudah aku kunjungi diantaranya, kuliner tradisional solo yang mulai langkah, Legenda danau kembar, cerita Sumatera Barat, Lalang, kue tradisional khas Aceh, Kisah tiga saudara, Koki petualang dari desa Orke, Kaca ajaib warisan Atto, Mendidik anak di era digital, Mendampingi anak menyelesaikan konflik, Seri pendidikan orang tua membiasakan hidup sederhana. Kali ini, yang ingin saya review adalah konten rumah belajar pendidik anak di era digital, yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2018. Konten ini memang tepat diluncurkan untuk membekali keluarga yang merupakan pendidik pertama dan utama bagi pembentukan pribadi dan karakter setiap individu. Menurut saya, konten ini efektif dalam memberikan informasi yang tepat kepada orang tua tentang pendampingan generasi digital dan penggunaan media digital yang sesuai dengan usia dan tahap perkembangan teknologi anak. Baik dalam bentuk gambar, maupun dalam bentuk beberapa tinjauan manfaat dan resiko penggunaan teknologi digital. Bahkan yang paling menarik adalah konten tentang delapan peran orang tua dalam mendidik anak di era digital dan pedoman mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat sesuai dengan usia dan tahap perkembangan anak dalam sakupan usia 2-18 tahun. Sedikit masukan dan saran dari saya untuk konten ini adalah untuk lebih melengkapi deskripsi pembatasan waktu penggunaan media digitalnya seperti berapa lama waktu ideal penggunaan media digital untuk anak sesuai usianya agar lebih menjadi pedoman dan dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk memulai pendidikan keluarga yang tepat dan terarah. Demikian ulasan saya tentang konten rumah belajar dalam judul Mendidik anak di era digital yang merupakan salah satu seri pendidikan orang tua Dan selamat bergabung kembali di dalam ulasan konten rumah belajar yang lain Terima kasih Terima kasih